Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Ivan Rolek, channel yang otak-atik elektronik ya teman-teman. Di video kali ini saya akan mereview sebuah kulkas 2 pintu ini yang sangat laris dan sangat murah. Ini dari merek Aqua Japan dengan tipe AQR251DS ya teman-teman. Ini ada 2 varian warna, warna LS itu warna silver dan DS itu warna dark silver. Dan disini ada beberapa fixture dari kulkas Aqua Japan ini, nanti kita buktikan saja ya teman-teman. Dan kita bongkar barang-barang ya teman-teman. Untuk kulkas ini dia diproduksi dari PT Hire Electrical Avion Indonesia. Dan ini dibuat di Indonesia ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan unboxing dulu ya untuk kulkasnya. Jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini ya teman-teman. Jangan lupa bantu dan support channel ini dengan cara like dan subscribe-nya. Kulkas Aqua Japan ini dulunya merek Sanyo ya teman-teman. Dan sekarang sudah diganti menjadi Aqua Japan. Dan ini kualitasnya juga lebih bagus, lebih handal dibandingkan sama merek Sanyo yang dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah tampilan dari depannya. Dia berwarna dark silver ya teman-teman. Tapi lebih ke mirip ke warna hitam. Dan ini tampilan dari sampingnya. Sekarang kita lihat dari tampilan bawahnya. Bagian kaki ini tingginya kurang lebih 5 cm ya teman-teman. Dan ini bisa di setting. Jadi kalau misalkan lantainya enggak rata, kalian tinggal puter bagian kakinya aja. Dan di bagian atasnya juga dia udah dilapisi atau di cover dengan plastik. Ini yang dinamakan travel top ya teman-teman. Jadi kalian bisa menyimpan atau menaruh benda apapun di atas kulkas ini. Jadi aman ya teman-teman. Dan untuk bodi sampingnya, dia berbahan bersih yang seperti kulit jeruk ya teman-teman. Jadi tidak akan panas dan tidak akan berkarat juga. Kemudian ini dari bahan depannya, dia bahan metal ya teman-teman. Dan ini untuk bagian handlenya, dia berada di samping pintu sebelah kiri ya teman-teman. Jadi untuk mudah membuka pintu kulkas ini dan lebih tersembunyi ya. Jadi kelihatannya lebih rapih. Untuk garansi kompresor dari Aqua Japan ini, dia 7 tahun ya teman-teman. Dan untuk spare partnya biasanya 1 tahun. Dan disini juga lengkap dengan kotak call center resmi dari Aqua Japan. Selanjutnya kita cek di bagian pintu atas. Ini adalah bagian freezer ya teman-teman. Bagian pintu pembekunya atau ruangan pembekunya. Dan ini dia memiliki satu rak di bagian pintunya. Dan ini juga mendapatkan cetakan batu es kecil-kecil ya teman-teman. Seperti biasanya. Tapi kalau disini dia masih manual ya teman-teman. Bukan yang ice maker. Untuk pengaturan suhu di Aqua Japan ini sangat tinggi ya teman-teman. Dari 1 sampai 7. Karena kalau saya pernah cek di merek-merek lain. Itu pengaturan suhunya paling sampai 5. Atau cuma sampai 3 aja untuk pengaturan suhu freezernya. Tapi kalau di Aqua Japan dia 1 sampai 7. Jadi kalian bisa atur untuk proses pembekuannya. Kalau pengen lebih cepat tinggal dipulin aja di 6 atau di sampai 7. Kemudian kita lihat ini ada beberapa ventilasi udara. Untuk keluar udara dingin ya teman-teman. Jadi pendinginan di virus ini sangat cepat dan lebih merata. Selanjutnya saya akan cek di bagian pintu bawah. Ini adalah bagian ruang pendinginan biasa ya teman-teman. Dan dia memiliki 3 susun rak di bagian pintunya. Dan rak paling atas itu biasa untuk penyimpanan telur ya teman-teman. Dan saya hitung untuk muatan telur ini dia kurang lebih 16 telur ya teman-teman. Ya kurang lebih kalau kita hitung 1 kg kali ya. Dan untuk rak-raknya ini juga bisa dicopot atau dibersihkan ya teman-teman. Dan ini di rak yang bawah itu seperti biasa buat penyimpanan botol-botol minuman. Kemudian kita mendapatkan buku garansi resmi dari Aqua Japan dan juga dapat buku fanduannya. Dan ini kotak di bawah ini biasa untuk penyimpanan sayur-sayuran dan buah-buahan ya teman-teman. Dan kalau saya perhatikan ini kotaknya juga sangat besar ya teman-teman. Jadi muatannya lebih banyak untuk menyimpan sayur-sayuran atau buah-buahan. Selanjutnya ini adalah bagian rak dan ini juga bisa dipindahkan ya di bawah ataupun di atas. Untuk rak ini dia terbuat dari bahan temperate glass ya teman-teman. Jadi bukan bahan plastik ataupun kaca. Tapi ini dia bahannya udah temperate glass. Jadi sangat kuat dan mudah juga untuk dibersihkan. Di bagian bawah rak ini dia ada lubang-lubang ventilasi udara ya teman-teman. Jadi buat proses pendinginannya lebih merata. Kemudian dia memiliki teknologi multi-flow cool ya teman-teman. Jadi sirkulasi udara di dalam kulkas ini dia tidak tersebar keluar. Tapi dia berputar di bagian dalam. Dan untuk proses pendinginannya dia lebih merata dan lebih cepat. Kemudian ini ada bagian sealer room ya teman-teman. Bagian sealer itu buat penyimpanan ikan, udang, daging. Jadi tidak dicampur di bagian freezer atas ya teman-teman. Jadi tidak tercampur sama es krim sama es. Tapi dia ada khusus untuk penyimpanan ikan ataupun udang. Dan ini adalah bagian pemutaran untuk pengaturan suhu di bagian pendingin ruangan biasa ya teman-teman. Dan ini juga dari 1 sampai 7 untuk pengaturan suhunya. Dan di bawah ini ada lampu LED-nya ya teman-teman. Jadi buat penerangan di bagian ruangan pendingin di bawah ini. Selanjutnya ini adalah tampilan dari belakang kulkas Aqua Japan yang tipe AKR251DS ini ya teman-teman. Ini terbuat bahannya dari fiber atau plastik pilihannya. Dan ini sangat tebal ya teman-teman. Kenapa sih dia menggunakan bahan plastik agar tidak berkarat ya teman-teman. Karena sepengalaman saya kalau kulkasnya berbahan besi di belakang ini dan belum dilapisi anti karat. Itu bakal berkarat. Tapi di Aqua Sanyo ini dia berbahan fiber ataupun plastik pilihan. Di sini ada technical info-nya teman-teman. Dan ini sudah standar nasional Indonesia ya teman-teman. Dan di sini untuk tarikan daya listriknya dia 120 Watt ya teman-teman. Itu hanya untuk tarikan pertamanya aja. Nanti dia akan turun. Kemudian kita cek di bagian kompresornya. Untuk kompresor yang digunakan dari Aqua Japan ini dia menggunakan R134A ya teman-teman. Oh ya teman-teman. Untuk kapasitas kulkas Aqua Japan ini dia 187 liter ya teman-teman. Ya kurang lebih kayak satu pintu cuma lebih tinggi dikit dan lebih besar dikit. Dan untuk harga kulkas ini dia dibanderol dengan harga 2 juta sampai dengan 2,3 an saja ya teman-teman. Ini benar-benar sangat murah. Harganya 2,3 itu udah kayak harga satu pintu ya teman-teman. Tapi kalau yang ini dua pintu. Dan ini tidak ada bunga es sama sekali ya teman-teman. Oke teman-teman mungkin itu saja video review dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa dukung dan support channel ini dengan cara like dan subscribe-nya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.